Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Lina Serlina Sipadantusias Oke teman-teman di kesempatan kali ini aku bakal bikin video Tutorial membuat make up fantasy kayak gini Oke jadi seperti yang di video sebelumnya aku nge-review Beauty Glaze yang Goods Me Itu tuh yang 63 warna ya kalau gak salah ya 63 warna jadi aku bikin look make up fantasy kayak gini Ini tuh ceritanya temanya karena ini udah bulan Sushi Ramadan jadi sebagian umat manusia ya umat-umat muslim menjalankan ibadah puasa gitu ya teman-teman Hai dan ceritanya look kali ini itu ada matahari tenggelam nih bisa lihat ini yang kuning berbentuk setengah lingkaran itu itu matahari tenggelam disini tuh agak malem-malem gitu jadi warnanya agak lebih keunggu lembayung semacam lembayung ya ini dari sini gradasi kuning orange keunggu ini ada pinggu gitu lah ya pokoknya ini ini nuansa maghrib maghrib yang kita tunggu-tunggu dan disini ada beberapa ekor burung ya ya kita bayangin aja lah ya kurang lebih seperti Jadi aku ini emang belum ahli banget bikin make up fantasy atau make up karakter dan sekarang aku lagi belajar untuk bikin make up fantasy dan make up karakter gitu ya teman-teman dan itu juga salah satu alasan kenapa aku beli beauty glaze yang gorgeous nih yang warnanya banyak banget itu so tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke tutorialnya let's go oke langsung aja jadi disini aku pakai beauty glaze yang kayak gini nah ini tuh seperti yang aku review pada video sebelumnya dan make up fantasy jadi make up fantasy gitu yang aku pakai di video waktu nge-review ini adalah bener-bener emang aku bikin pakai eye shadow palette ini jadi sekarang aku mau bikin tutorial gimana cara bikin make up fantasy seperti yang di video aku nge-review beauty glaze ini oke oke disini aku udah pakai complexion aku udah pakai bedak aku juga sedikit pakai kontur dan ada highlighter sedikit juga di bagian hidung terus aku udah pakai alis aku pakai soft lens dan aku juga udah nge-baking di area sini jadi wajahnya udah siap kayak gini lanjut langsung aja kita ke make up matanya ya nah yang pertama aku bakal pakai ini ini adalah eh oke kebalik ini ada dari Viva Moisturizing A-Base Gel kayak gini oke aku udah aplikasiin E-Base base eyeshadow nya di seluruh bagian kelopak mata jadi ini bakal bikin warnanya jadi lebih jedan gitu oke warna pertama yang bakal aku pakai adalah warna kuning ini jadi ini warna kuning yang emang dia itu warna kuning yang matte kalau misalkan kuning yang shimmernya dia ada di sini aku bakal pakai warna kuning yang matte mohon maaf ya kuku aku agak aneh gitu ya karena ini ini bakas aku kutekin terus dia udah habis gitu ya jadi aku bakal bikin gradasi warnanya yang paling terang dari sini ke sini menuju lebih gelap jadi aku bakal aplikasi warna kuning dari depan dulu kenapa aku nggak pakai warna dasar atau warna transisi gitu karena jadi kalau aku pakai warna transisi dulu base eyeshadow itu bakal lebih ngeluarin warna yang pertama dia nempel gitu loh oke warna kuningnya udah jadi kayak gini aku bakal bikin di yang satu lagi ya selanjutnya aku bakal langsung pakai warna merah atau pink keunguan nah disini aku pakai warnanya yang ini jadi yang pertama yang tadi buat warnain warna kuning aku ambilnya dari depan ke belakang dari sini ke arah sini oke oh iya ngomong-ngomong aku masih pakai brush yang sama jadi satu brush ini bakal bikin gradasi buat disini ya aku bakal ngeblend daerah sebelah sininya pakai brush yang lainnya yang bentuknya lebih kayak lebih jarang-jarang gini nah jadi teman-teman ini tuh jangan sampai kayak area pinknya lebih banyak daripada area kuning karena kita bakal bikin area orange di antara ini jadi di daerah sini tuh kita bakal bikin warna orange kalau misalnya udah di blend kayak gini dan area terkesan area pinknya kalau misalnya lebih banyak maka kita blend bagian tengah sini dengan menambahkan warna kuning ke dalam brush jadi ke brush itu kasih warna kuning kayak gini ini udah kasih warna kuning aku bakal blend area tengahnya sini jadi biar dia berwarna orange yang gak pink oke warna pink warna kuning dan udah di blend sampai kita membentuk warna orange-orange di daerah sini selanjutnya aku bakal pakai tambahin warna ungu jadi ini warna ungu yang matte warna ungu ini buat di ujung sini dan di blend ke sini jadi dia pinknya itu lebih tua atau lebih ke arah ungu gitu nanti kita cobain ya jadi aku masih pakai brush yang sama yang ini tapi aku udah bersihin dulu pakai ini oke udah kayak gini aku bakal pakai blending brush dan ini pakai warna ungu yang sama jadi dia lebih di blendin lagi tapi kalau misalnya kalian mau pakai brush yang sama inget sekali lagi bersihin dulu sebelum ke warna selanjutnya ya oke udah selesai lanjut kita tarik ungu ini ke daerah bawah atau jadi daerah bawah mata sopak bawah mata kita tarik perlahan oke kita ambil warna ungu dengan brush yang lebih tipis ini dan kita kasih warna disini aku bakal ngasih warna disini ini campuran antara warna pink dan kuning jadi ngambilnya kayak gini oke jadi warna campuran antara pink dan kuningnya dilakukan dari sini dan di blend ke belakang ya jadi nggak di depannya selanjutnya kita akan menggunakan warna shimmer di daerah sini jadi di inner corner sini ditarik ke sini jadi sedikit dari sini ke sini untuk di inner corner aku bakal pakai warna shimmer yang ini dengan menggunakan aplikator atau brush yang kecil dan pipih jadi di sebesar ini ya seperti ini lakukan pada mata yang satu lagi oke aku bakal pakai ini jadi aku bakal ngebentuk mataharinya jadi matahari tenggelamnya yang bentuk seperti itu aku bakal pakai ini ini adalah pixi UV whitening for beauty benefits BB cream ini shade nya yang 02 cream jadi langsung aja kocok terlebih dahulu sebelum digunakan ya Nah aku bakal simpen di tangan aku kayak gini astaga ramai sekali ya daerah aku nah aku pakai sama yang kayak gini brushnya sama yang tadi aku pakai buat highlight sini tapi itu udah aku bersihin so aku bakal langsung pakaiin aja nah caranya buat teman-teman yang mungkin punya kelopak mata kayak aku jadi dia kelopak matanya masuk gitu tuh masuk aku bakal gambarnya kayak gini kecuali kalau emang teman-temannya punya kelopak matanya kelihatan gitu jadi bisa langsung digambar berbentuk seperti matahari setengah gitu ya aku bakal bikinnya kayak gini ya dan ini kan kelihatan ya Nah jadi aku bikin sedikit frame dulu disini kayak gini baru dirapiin bentuknya sebenarnya buat teman-teman yang punya kelopak mata masuk kayak aku itu sedikit sulit tapi tidak ada yang sulit kalau kita bener-bener mau belajar ya jadi kayak gini jadi semacam frame-nya itu waktu emang matanya kebuka bener-bener kebuka kayak gini nah dia aku bikin kayak sedikit garis-garis putih disini bisa kalian lihat itu bakal jadi biar si warnanya nanti kelihatan keluar ya udah kan baru kita rapihin dalamnya oke udah kayak gini langsung aja kalian pakai yang tadi eye base gel jadi base eyeshadow apapun yang kalian punya terserah kalian pakai dan ini kalian timpain di atas frame yang kalian buat ini oke aku udah bikin frame di kedua kelopak mat aku dan yang ini udah lebih kering duluan atau lebih meresap duluan lanjut aku bakal tambahin warna kuning di seluruh bagian sininya ya aku masih tetap sama pakai brush yang ini oke udah selesai dengan warna kuningnya next aku bakal lanjut ke warna orange jadi warna orangnya ini aku bakal pakai warna orange yang shimmer shimmer yang ini jadi dia bakal aku aplikasinya di tengah-tengah kuning ini ya namanya juga matahari tenggelam tapi aku bakal tambahin sedikit base eyeshadow dulu jadi biar warna orangnya tuh nggak yang cuma samar-samar doang jadi biar dia super jedang nempel gitu oke aku mau menemukan tips baru ternyata dia lebih jedang warnanya keluar kalo pake tangan atau pake jari jadi bisa pake orange shimmer aja dan dia menggunakan jari ya tuh pake warnanya keluar oke aku bakal pake di yang mati satu lagi wow ini luar banget ini luar banget luar banget suka baru kita blend menggunakan brush oke karena aku belum punya semacam body painting gitu ya aku belum beli sih karena ya gila ya jadi aku bakal pake pixie BB cream ini untuk membuat gambar awan-awanan di daerah sini dan aku bakal pake brushnya yang kayak gini ini agak agak keras atasnya dan agak runcing sedikit walau tidak benar-benar runcing gitu oke aku udah pake bulu mata aku udah kasih tambahan ini kayak burung-burung gini ini ini pake pensil alis ya terus aku udah pake highlighter blush on dan aku kasih titik-titik ini nih ceritanya kayak agak bintang-bintang gitu ya nyempuh gak sih? ya pokoknya gitulah kan kita menjelang malem ya oke and this is the final look gimana menurut kalian hasilnya oke cukup sekian video kali ini terima kasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat dan yang paling penting sih semoga video ini tidak memberikan efek buruk buat kalian baiklah sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like comment subscribe and share ke seluruh sosial media yang kalian punya dan teman-teman kalian bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh